Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan saya Rifkan di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan review sebuah firmware untuk SDB HG680P dan ini kalian bisa coba kok di tipe SDB B860H juga ya untuk versi 1 dan versi 2 termasuk HG nya juga seperti itu nah Oke jadi firmware ini versi 24 guys ya dan ini menurut admin stabil setelah uji coba dan ya silahkan kalian coba sendiri apakah stabil atau enggak normal atau tidak silahkan komen di bawah di kolom komentar ya dan untuk tampilan temanya juga admin rubah warnanya ya karena kemarin ada yang wah ini kok sama kayak tema saya ya mungkin eh saya terinspirasi dari warna tema yang pernah kalian gunakan seperti itu ya namun eh nggak bisa juga ya dikatakan lisensi warna itu khusus tema OpenWRT kalian seperti itu ya ya kalian mau pakai warna ini juga masalah ini cuma kreasi-kreasi aja ya seperti itu Oke jadi untuk ini primernya masih sama admin namakan Starling BRT ya karena ini universal lah menurut saya ya dan untuk passwordnya silahkan cek aja di kolom deskripsi termasuk eh ini ya download firmwarenya dan firmware ini enggak nggak usah beli atau apa guys ya ini gratis kok ya silahkan download saja dan subscribe saja ya ya kalau kalian ada sedikit rezeki silahkan yang ingin ini ya yang ingin apa namanya yang ingin mendonasi cek link di bawah di kolom deskripsi ataupun join di telegram itu juga ada yang ingin terakhir admin ngopi ya langsung gas oke oke disini untuk tampilannya seperti ini admin masukkan dashboard juga ya biar sama kayak punya admin dan ini file-nya ukurannya itu kecil juga Hai dan ini menggunakan ini overview dulu ya Nah jadi disini statusnya seperti ini warnanya ya sudah sama admin samakan semua ini admin namakan HG680p cuman kalian bisa kok menggunakan untuk STBB860h ini menggunakan OpenWrt versi 24.10 dengan kernel versi 6.12 flipi jadi kalau sudah gunakan kernel ini kemungkinan besar Wifi off ya jadi admin katakan firmware ini untuk Wifi off oke nggak bisa on karena punya dari karnelnya juga ya namun kalian ingin on kan ya silahkan dioprek sendiri lah ya lalu disini ya seperti ini ya simple aja lalu di menu routing nah di menu routing seperti ini sistem lock firewall seperti ini processing net monitor nah net monitor juga admin ubah warnanya seperti ini ya lalu disini ada frame map CC nah seperti itu ya lalu disini ada sistem seperti ini temennya satu material aja administration software startup ya admin samakan sih warnanya sih kebanyakan ya admin samakan seperti ini ya ada file manager nah moonpoint amlogic service nah ini admin dia belum sempat saja merubah ini ya namun kalian bisa tonton tutorial di video ini ada sih kalau cuma ingin merubah ikon-ikon kayak OpenWrt flipi homepage ini ini tuh ada ya lalu disini ada menu subdown reboot juga guys ya lalu di menu modem game disini ada atemisek rakitan manajer nah disini juga ada rakitan manajer ya dan untuk warnanya admin juga samakan ya ya paling tidak enggak terlalu mencolok itu warnanya sama ya untuk lebihnya enggak ada dihapus cuma warna saja biar selaras dengan tema di firmware ini ya 4G connection ini kalau nggak salah support ya support rakitan manajer disini juga terinstall cnn monitor lalu open class nya ini versi terbaru ya 46.079 dan ini admin juga sudah ini nih ya tulisan apa namanya ya ICD ini admin juga kecilkan nah oke seperti ini ya nah ini ya admin sudah lubat seperti ini ya Hai klikin nah seperti ini ya Hai sini ya CD ya seperti ini ya CD nah just put nah seperti ini ya silakan saja nanti admin backup juga ya untuk ini ya apa namanya eh konfliknya nanti kalian cek aja di telegram nanti ya lalu disini juga ada base 64 droidnet internet detektor bandwidth monitor nah ini belum admin rubah ya warnanya ada mac todong listal scale Niki itu apa Bang mihomo guys ya jadi mihomo Niki itu sama banget ya silahkan kalian gunakan seperti ini ya lalu terminal nah ini ya lalu disini ada nas nah ada interface network jadi seperti ini ya enggak ada yang aneh-aneh kok simple aja jadi intinya flash toolnya itu cuman dua open flash dengan Niki ini ataupun mihomo selebihnya sudah ada nggak ada ya ya cuma adanya ini nih eh rednet ya ini terinstall rednet juga seperti itu ya dan apalagi ya di sini kita cek modem Nah itu langsung ke menu modem lalu disini terminal nah itu menu terminalnya normal ya berjalan modpes nah ini iacd kalau running ya lalu about nah ini ya lalu ikon-ikonnya kita coba cek nah seperti ini normal ini Niki ntar ikonnya admin perbesar ya oke ini icon open flash yang ini ya yang serigala ini ya Nah itu ya ini icon Niki ataupun mihomo Nah itu ya ini icon ini nih signal ya di info lah ini icon rednet file manager dan data dan ini setting seperti itu itu ya jadi ikonnya gara-gara seperti ini guys ya Oke jadi seperti itu ya guys ya silahkan dicoba primer ini jika kalian suka kalian like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike dan jika ada kendala atau apa silahkan komen di bawah di kolom komentar begitu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat berbuka puasa yang puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang berpuasa kita dan selamat sahur mungkin kalian ada dengan tomat sahur selamat sahur yang baru sahur seperti itu Oke seperti itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati